. Inilah lokasi tempat kejadian atau TKP 3 Bocah Tergulung Ombak Laut di Pantai Barat Blok Kampung Turis Pamugaran Pangandaran, Pantauan Tribun Jabar.id, pada Sabtu, 3 Juni 2023, pagi di lokasi sekitar TKP kondisi ombak yang masih cukup tinggi. Selain itu, terlihat hamparan pasir di bibir pantai yang cukup luas, di mana merupakan lokasi tempat bermain bola ketiga bocah yang tenggelam tergulung ombak, ketiga korban berinisial D berusia 12 tahun, D berusia 9 tahun dan D berusia 12 tahun. Ketiganya, merupakan warga di dusun pada Suka RW 18 Desa Wonoharjo Kecamatan, Kabupaten Pangandaran, jenazah berinisial D dan D, tak lama setelah kejadian pada Jumat, 2 Juni 2023, sore langsung diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah disemayamkan. Sementara di hari kedua ini, sejumlah potensi sargabungan, warga dan keluarga korban berinisial E, 9. Masih melakukan upaya pencarian, koordinator pos, korpos, sar pangandaran, Edwin mengatakan, di hari kedua ini sargabungan pencarian satu korban yang tenggelam tergulung ombak. Namun, untuk pencarian korban saat ini pihaknya tidak melakukan penyelaman karena melihat kondisi arus gelombang. Edwin menyampaikan kronologi singkatnya, bahwa sebelum tenggelam ketiga anak tengah bermain bola. Di bibir pantai. Kemudian, terseret arus laut dan tenggelam. Pencarian. Boca yang satu lagi belum ditemukan ya. Yang tenggelam di pantai Burat Blok Kampung Turis Pemugeran Pengandaran. Untuk kronologi singkat kejadian, tribunus perlu diketahui bahwa korban, menurut informasi ya, dari beberapa narasumber, kepala desa dan juga kasat Polairut, Polairut, Pemugeran Pengandaran, bahwa korban sebelum tenggelam ya, atau terseret ombak di Blok Kampung Turis ini, sempat bermain di sekitaran bibir pantai. Nah, ini lokasinya. Dan memang hampir setiap sore, khususnya hari libur, anak-anak sekitar 15 orang ya, sering bermain bola ya, di sekitaran bibir pantai ini. Namun naas, pada hari kemarin, ada tiga orang yang mengalami kecelakaan dan terseret ombak laut di sekitaran, yang ombaknya memang cukup besar di sini. Oke, tribunus. Cukup sekian laporan dari Pengandaran ya, mengenai lokasi TKP, kejadian tiga bocah yang tenggelam, dua dinyatakan meninggal ya, karena sudah ditemukan dan sudah disemayamkan, satu lagi masih pencarian ya, di sekitar lokasi ini. Oke, tribunus. Cukup sekian laporan dari Pengandaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!